Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri angkat suara merespon perkembangan politik terbaru. Ya Megawati juga meminta agar tidak terjadi kecorangan pemilu yang di tengah rai mulai terjadi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berpidato politik menanggapi situasi politik terkini. Megawati mengapresiasi keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran kode etik Hakim MK. Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MK-MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Megawati juga menyayangkan keputusan yang telah diambil Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Selain merespon soal keputusan Mahkamah Konstitusi, Megawati juga meminta agar jangan sampai terjadi kecurangan dalam pemilu 2024. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Dalam pemisah Deputi Politik Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto menyatakan dalam pidatonya Megawati mengoreksi perasaan demokrasi dan konstitusi Indonesia saat ini. Pernyataan Andi Wijayanto disampaikan untuk menanggapi pidato Megawati bertajuk Setelah lama dinanti, tiba saatnya, sampaikan suara hati nurani. Andi menyatakan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud merasakan suasana demokrasi dan konstitusi yang mendung. Namun dikoreksi oleh Megawati sebagai demokrasi yang gelap. Namun keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjadi secercah cahaya untuk menjaga dan menegakkan demokrasi berbangsa dan bernegara. Memang berminggu-minggu merasakan suasananya mendung. Lalu hari ini kami dikoreksi oleh Ibu Mega ketika Ibu mengatakan suasananya bukan lagi mendung tapi gelap. Demokrasi yang gelap. Karena itu kami akan mengikuti apa yang tadi menjadi arahan Ibu Mega bagaimana menggunakan keputusan dari MK-MK sebagai titik awal untuk membuat demokrasi cerah lagi. Dalam pidatonya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta agar tidak terjadi kecurangan dalam pemilu. Menanggapi hal itu politisi PDIP Ruhut Sitompul menegaskan pesan Megawati agar jangan mencederai demokrasi dan pembangunan moral. Ya sementara itu jurubicara TKN Prabowo Gibran Dhanil Ansar Simanjutak menilai bahwa Megawati sebagai pimpinan partai yang berkuasa ini mempunyai instrumen untuk mengawasi segala bentuk kecurangan. Mulai dari kura-kura dalam perahu janganlah kita pura-pura tidak tahu itu tidak baik ya bahkan ya saya sedih kadang-kadang dari teman-teman ya dari sana inilah sahwat mau berkuasa saya sedih loh kita dibilang begitu dari tadi sahabat saya Daniel kan mengatakan kami kan lagi berkuasa sahwat yang mau berkuasa itu yang gak pernah berkuasa kalah melulu sekarang Mas Yafeli mulai menghalalkan semua cara gak sedih sekarang lihat baliho kami dimana-mana dibuka kantor kami disatronin apa-apa ini udahlah kita Ibu Mega itu saya terima kasih dua pengamat sahabat saya ini tokoh-tokoh besar memang pidato Ibu Ibu memang mengajarkan kami kita harus berbudaya jadi betul itu pidato seperti pidato kebudayaan memang Ibu selalu mengingatkan kita bangsa yang besar kalau bisa menjaga budaya bangsanya dia akan sukses karena itu Ibu mengatakan sudah lah jangan kita cenderai yang namanya kaitan dengan sekarang pembangunan moral ini jangan bahaya dan ingat ini reformasi saya katakan rakyat itu sudah cerdas apabila kemudian misalnya Ibu Megawati mengkhawatirkan ada kecurangan pemilu dan sebagainya ada tuduhan akan terjadi kecurangan dan sebagainya saya pikir posisi PDI Perjuangan posisi Ibu Megawati adalah salah satu tokoh penting di pemerintahan beliau adalah pimpinan ruling party partai yang berkuasa tentu punya instrumen untuk mengawasi dengan tegas dan terang terkait dengan apakah ada potensi kecurangan atau tidak karena agak janggal kalau kemudian apabila ruling party yang berkuasa di Indonesia kemudian menuduh dan terkesan khawatir dengan adanya kecurangan dan sebagainya Bang Ruhut kan dulu berulang kali menyatakan Pak Pak Jokowi tidak mungkin melakukan kecurangan ketika beliau menjadi calon presiden di 2019 dan itu memang faktanya begitu apalagi sekarang saya pikir statement Bang Ruhut Ibu Megawati tidak akan berubah terkait dengan itu selamat menikmati